Intro Kalau yang pertama kita bicara opsi, kalau yang kedua kita bicara soal sifat dari pemerintah. Kita setuju ada hal-hal yang menyeleweng, yang selama ini menjadi tradisi, yaitu banyak pelanggaran, akibatnya, atau KKN mengatakan, akibatnya negara itu tidak mendapatkan yang semestinya. Itu semua ada dampak, memang uangnya dari tripot, atau proyek dari tripot, tapi itu menjadi beban operasi, yang kunjungnya mengurangi keuntungan, dan keuntungan itu menyebabkan pajak yang terdapat menjadi menurun. Jadi kunjung dari KKN itu ya negara dibuktikan, itu sudah sangat nyata. Nah, dengan adanya kasus Pak SM misalnya, itu diharapkan memang akan terjadi perbaikan, nanti kita akan mendapatkan lebih besar. Harapannya seperti itu. Sehingga tradisi seperti yang disebutkan Pak SS ya, Surinan Syahid, bahwa tradisi yang jelek di masa lalu itu ingin dihapus. Nah, tapi masalahnya, kenapa pada saatnya bersamaan, itu terjadi juga pelanggaran. Nah, misalnya dengan terbitnya surat tanggal 7 Oktober. Di mana saat itu pun surat justru dibuat bersama-sama oleh Pak Surinan Syahid dengan Pak Jokowi. Bahkan tanggal 6 pun itu pembahasan dengan James Moffat itu terjadi. Jadi kalau tadi niatnya mau memutus tradisi yang jelek, tapi dilanjutkan dengan cara-cara yang melanggar peraturannya sama saja gitu. Jadi niatnya tidak mendukung itu. Apalagi ada indikasi sudah menjadi statement. Menteri misalnya, atau staf khusus Menteri tidak akan membeli saham, tapi justru akan membiarkan peripuan itu ITU. Ini juga sama tradisi malas masa lalu yang jelek juga gitu. Nah, karena itulah kita ingin pemerintah ini jangan hipokrit gitu ya. Saya katakan hipokrit. Ingin menghabus masalah lalu tapi kelakuan sama saja gitu. Siapa pun itu? Termasuk Presiden. Jadi jangan juga nanti penduduk Pak Jokowi itu terus melindungi beliau gitu. Kalau memang salah ya ditunjuk salahnya gitu. Lalu diperbaiki. Jangan mentang-mentang Presiden seolah tidak pernah melakukan kesalahan ya. Faktanya ada. Sudah. Saya kira Bu Saragi bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Sudirpantir atas Komisi 7 tentang bagaimana surat itu dibahas sebelum diterbitkan tanggal 7 Oktober. Nah, karena itulah di samping ada perbaikan sikap dari pemerintah untuk tidak melanjutkan tradisi yang jelek di masa lalu. Yang penting juga adalah sikap kita ke depan yaitu tidak akan memperpanjang kontrak pada saat yang bersamaan. Mungkin sejak Januari, mungkin satu tahun juga gak masalah. Kita negosiasi. Atas dasar bahwa kontaknya terpanjang, kerjasama masih dilanjutkan, tapi yang memegang saham yang dominan itu adalah kita. Dan tidak perlu keluar duit saya kira. Kalau mau diminta keluar duit, kita juga minta mereka membayar ganti rugi kerusakan lingkungan yang besarnya itu 5 miliar dolar dan sudah pernah dikonfirmasi oleh James Moffat kepada Pak Hizal Ramli. Jadi, saya kira itu dua hal sebagai esensi yang ingin saya sampaikan. Saya ulang lagi, yang pertama pemerintah ini jangan simpokrit, jangan mengulang tradisi jelek masa lalu. Yang kedua, supaya kita memutus tidak ada lagi perpanjang kontrak dan atas dasar itu kita lakukan negosiasi yang membuat kita nanti menjadi pemerintah saham yang dominan dan mengendalikan ketambang. Terima kasih.